Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Menemuin pohon turi yang besar seperti ini biasanya tekcil dan ditanam di pekarangan rumah. Jadi gak perlu dipanjat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Oh iya, bunga turi ini tek, bisa dipanen setiap hari loh. Kalau hari ini sudah dipetik, besok akan ada bunga yang lain yang mekar. Jadi gak khawatir bakal abis. Duh, naik susah turun komo. Gak, pacarannya susah tuh, Mak. Gak, gak, gak. Duh, perjuangan Mak belum selesai nih, Sadeana. Naik pohon sulit, turunnya pun lebih susah. Duh, jadi riwa sendiri, Mak. Bantuin Mak tuh, Sadeana. Walaupun susah, tapi akhirnya Mak bisa turun. Alhamdulillah. Kelihatan tuh, pokoknya tuh pendek. Gak, tapi karena anginya sangat kenceng. Jadi kita tuh di atas tuh kayak digoyang-goyang-goyang. Goyang-goyang-goyang-goyang. 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 Lihat, dapatnya Mak. Sama ada nih. Tuh, banyak kan. Ini pas melimpah loh. Bunganya banyak banget. Belum yang pohon yang itu kita ambil. Tapi, satu wadah itu pun udah cukup. Ini banyak banget. Yaudah, yuk. Udah, kita mau masak sekarang. Ayo, dan. Bunga turi. Biasanya teh, bunga turi sering diolah jadi pecel atau waurab. Tinggal direbus aja, terus dicampurkan ke sayur lain dan diberi bumbu. Rasanya yang sedikit pahit dan gurih membuat sajian pecel jadi punya cita rasa yang khas. Nah, kalau hari ini, Mak mau bikin sayur lodeh bunga turi. Nah, sebelum kita masak bunga turinya, sekarang Mak mau bersihkan dulu nih bunga turinya. Masihkannya, Mak mau buang putihnya. Nah, putih kayak ini. Katanya kalau ini nggak dibuang itu agak pahit. Jadi, baik putihnya Mak buang aja. Dan, Mak, mas sih. Dan! Mama! Bantuin Mas ini! Ini, metikin putihnya. Mama mau bikin bumbu. Nih. Mama mau bagi tugas biar cepat masaknya. Ada nih metikin bunga, Mak yang siapin bumbunya. Lumayan banyak nih yang dipakai. Ada kemiri, bawang putih, bawang merah, garam, capai, tomat, gula merah, ketumbar, merica, santan, sereh, dan tahu. Lanjut menghaluskan dan iris bumbu-bumbunya. Kemudian ditubis. Kalau udah harum, tambahkan irisan tahu ya. Bukan sayur lodeh atuh kalau nggak pakai santan. Yuk susulin ketumisan bumbu-bumbunya. Tambahkan garam, gula, dan merica. Oh iya, bunga turinya Mak cuci dulu ya sampai bersih. Baru deh tambahin ketumisan. Bahan utamanya, kita masukkan kemang turi. Kasiat si turi ini mah banyak pisan sadayana. Kayak vitamin C, vitamin B, dan A. Jadinya baik untuk kesehatan mata, kekebalan tubuh, dan sumber kalsium. Kadar taninnya yang tinggi juga baik untuk penyembuhan luka. Ini dia, sayur lodeh kembang turinya udah mateng. Mantep ini Mak, mantep tuh mantep pokoknya mas. Bumbunya segar banget ini Mak, pasti enak. Rasanya enak nggak? Rasanya lembut Mak, karena yang saya makan tahu. Atau lah ada nih, jangan makan tahunya aja. Bunga turinya dimakan juga tuh, susah kan tadi nyarinya. Ternyata enak banget, A. Bunganya segar. Nggak kerasa pahit sama sekali, mah nggak pahit emang ya. Rasanya itu mirip sama kembang kue. Padasanya cukup. Ini yang nggak cukup sambalnya, Mak. Iya, keraikan asin. Kalau besi. Bunga ini, Mak. Bunga rot. Menirau spisan ini, Mak. Makan sayur lodeh bunga turi di pinggir sawah Nuh Hejo segar. Perut kenyang, hatipun senang. Wow, mantap sekali. Bunga turi di pinggir sawah Nuh Hejo segar. 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 Bunga turi di pinggir sawah Nuh Hejo segar.